bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi solih-solih hanya ustadah bagaimana kabarnya? sehat semua kan? ada yang tahu kita hari ini belajar apa? nah hari ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan masih semangat kan belajarnya? sebelumnya, apakah kalian sudah siap alat tulisnya? yuk, siapkan dulu alat tulisnya ustadah hitung ya 3 2 1 materi yang pertama adalah masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia penjajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudera yaitu yang pertama mencapai kejayaan atau glory yang kedua memiliki kekayaan atau gold yang ketiga menyebarkan agama atau gospel dan yang keempat mencari rempah-rempah selanjutnya yaitu penjajahan Portugis Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka setelah itu Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512 mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate pada tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tedore yang dibantu oleh Spanyol selanjutnya Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku Akibatnya Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan Akhirnya Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575 Selanjutnya yaitu Penjajahan Belanda Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah Belanda membentuk Ferenits Aus Indies Compagni atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterzund Korn Selanjutnya JP Korn menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 Materi berikutnya adalah Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah Ada yang tahu apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah yaitu Teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita Melalui teks narasi sejarah kalian dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut kalian dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan Bagaimana anak-anak? Apa sudah paham? Usada lanjut ya Selanjutnya yaitu Sifat-sifat benda padat cair dan gas Pada tema sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari mengenai benda padat cair dan gas Ada berbagai jenis benda di sekitar kita Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain Berdasarkan wujudnya benda dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu benda padat cair dan gas Tentunya setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing Nah Coba kalian perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut Jenis benda yang pertama yaitu padat memiliki ciri-ciri yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya Zat penyusunnya sangat rapat Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat Contoh Pensil Penggaris Penghapus dan kerikil Cair ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah Menekan ke segala arah Menekan ke segala arah Dapat meresap melalui celah-celah kecil Contoh Air Sirup Susu Dan minyak Selanjutnya yaitu jenis benda gas Ciri-ciri memiliki bentuk yang tidak tetap Mengisi seluruh ruang yang ditempati Menekan ke segala arah Bentuk sesuai wadah Zat penyusunnya sangat berjauhan Contoh Oksigen Uap air Aroma masakan Dan pewangi Bagaimana nanak? Sudah paham kan? Ustazah lanjut ya Nah, berikut adalah salah satu contohnya Gelas adalah benda padat Air di dalamnya adalah benda cair Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya Selanjutnya adalah Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H Yang pertama, apa atau what Menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks Yang kedua, di mana atau where Menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks Yang ketiga, kapan atau when Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks Berikutnya, yang keempat Siapa atau who Menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks Yang kelima, mengapa atau why Menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks Dan yang keenam, bagaimana atau how Menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks Usada lanjut ya Materi berikutnya adalah Perubahan wujud benda Masih ingatkah kalian macam-macam wujud benda? Ada tiga macam wujud benda Yaitu benda padat Cair Dan gas Ketiganya dapat berubah menjadi wujud yang berbeda Karena adanya pengaruh kalor atau panas Perubahan wujud benda Melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda Perhatikan penjelasan berikut Membeku Yaitu perubahan wujud benda cair Menjadi padat Menjadi padat Contohnya Yaitu es batu Setelah yaitu mencair Perubahan wujud benda padat Menjadi cair Contohnya yaitu es krim yang meleleh Menguap Yaitu perubahan wujud benda cair Menjadi gas Contohnya yaitu air mendidih Bagaimana? Sudah ingat kan? Selanjutnya yaitu Tangga nada diatonis mayor dan minor Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada Dimulai dari nada dasar hingga nada oktav Dengan jarak nada yang telah ditentukan Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua Yaitu tangga nada diatonis mayor Dan tangga nada diatonis minor Kedua tangga nada tersebut Dibedakan berdasarkan jarak nada Atau disebut interval Berikutnya Tangga nada diatonis mayor Memiliki jarak satu, satu, setengah, satu, 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 setengah Perhatikan gambar di samping Tangga nada mayor Yaitu DO sama dengan C Tangga nada diatonis minor Memiliki jarak satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu Perhatikan gambar di samping Tangga nada minor Yaitu DO sama dengan A Sudah paham anak-anak? Kita lanjut ya Materi berikutnya adalah Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan Bagaimana caranya Ustada? Yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks Seperti nama peristiwa, toko, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa Dan yang ketiga, membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah didengar Kalian juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah didengar Bagaimana Nana? Masih semangat kan belajarnya? Materi berikutnya yaitu Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Mohon diperhatikan ya Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan Nah, berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah Selanjutnya, perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 Pelawan tersebut dipimpin oleh Sultan Bahabuloh disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575 Yang kedua adalah perjuangan rakyat Sumatera Di Aceh, pelawanan dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cudnya Dien Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap Selanjutnya, pelawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisi Ngamangaraja 12 Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli Selanjutnya, di Sumatera Barat, pelawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum patri Yang ketiga yaitu perjuangan rakyat Jawa Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin pelawanan terhadap Belanda Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin Selanjutnya, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830 Yang keempat adalah Perjuangan Rakyat Bali Sikap Belanda yang melanggar hukum Tawan Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali Selanjutnya, perlawanan dipimpin oleh Igusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga Sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 hingga 1849 Selanjutnya, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga Yang kelima adalah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan Selanjutnya, penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai Kerajaan Banjar Belanda juga memonopoli pendagangan dan mencampuri urusan Kerajaan Selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia Yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis katulistiwa berada di antara Benua Asia dan Australia Serta antara Samudera Pasifik dan Samudera India Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia Selanjutnya, faktor sejarah Indonesia Yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru Selanjutnya, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain Akibatnya apa usada? Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut Sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain Bagaimana, anak-anak? Sudah paham kan? Usada lanjut ya Selanjutnya yaitu Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor Seperti Faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal yaitu Penderitaan rakyat akibat penjajah Lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan Sejarah kenjayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu Sedangkan, pada faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina Selanjutnya yaitu Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya Yaitu Terdapat tiga masa Yaitu masa kebangkitan nasional yaitu pada periode 1900-an Yang kedua yaitu masa radikal yaitu pada periode 1920-1927 Dan yang ketiga yaitu masa moderat pada periode 1930-an Pada periode 1900-an, yaitu pada masa kebangkitan nasional Kakteristik organisasinya yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia Melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya Sedangkan pada masa radikal yaitu periode 1920-1920 Hingga 1927 Kakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif Yang keras terhadap penjajah Selanjutnya mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum Surat kabar dan lembaga pendidikan Dan yang ketiga yaitu masa moderat Pada periode 1930-an, karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah Memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Selanjutnya yaitu contoh organisasinya Pada periode 1900-an yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indesepartis, dan Muhammadiyah Pada periode 1920-1927, contoh organisasinya yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI Sedangkan pada periode 1930-an, contoh organisasinya yaitu Parindra dan Gerindo Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ustaz dan lanjut materi berikutnya ya Materi berikutnya adalah Membuat pertanyaan teks narasi Bagaimana caranya, Ustazah? Yang pertama Menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut Dan yang kedua adalah Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H Yaitu apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Berikutnya yaitu Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27 hingga 28 Oktober 1928 Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan Yaitu Sumpah Pemuda Nah, berikut adalah anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda Selanjutnya yaitu Perhatikan Sumpah Pemuda berikut Kita baca bersama-sama ya Sumpah Pemuda Kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia Kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Kita lanjut ya Materi berikutnya adalah Menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dengan seksama Yang kedua, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokannya Kelompokan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H Dan selanjutnya Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa Selanjutnya adalah Ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor Apa saja usada ciri-cirinya? Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang, gembira dan bersemangat Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat Selanjutnya adalah Perubahan wujud benda Selain membeku, mencair, dan menguap Terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya Antara lain Mengembun Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair Contoh Bulir-bulir air Selanjutnya Menyublim Yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas Contoh Kamper Selanjutnya adalah Mengkristal Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat Contoh Butir-butir salju Materi berikutnya adalah Membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib Perhatikan tabel berikut Ada 3 karakteristik pada diatonis mayor dan diatonis minor Pada diatonis mayor intervalnya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5 Sedangkan pada diatonis minor intervalnya adalah 1,5, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Nada dasar pada diatonis mayor adalah DO sama dengan C Sedangkan pada diatonis minor Nada dasarnya adalah DO sama dengan A Sifat lagu pada diatonis mayor adalah Riang gembira dan bersemangat Sedangkan pada diatonis minor Sifat lagunya yaitu sedih dan kurang bersemangat Selanjutnya adalah Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional Peristiwa Sumpah Pemuda Mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab Untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut Selanjutnya adalah Cara mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya Bagaimana caranya Ustadzah? Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah Dan yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia Bagaimana Nana? Apa sudah paham? Alhamdulillahirrohbilalamin Sekian pembajaran kita hari ini Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat kalian pahami ya Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya Ustadzah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh